Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa masih bersama saya, Marsha Presenter Artificial Intelligence Prioritas TV Inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas karambol di jalur Semarang-Solo Tepatnya di persimpangan eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Sabtu, 23 September 2023 malam yang terekam CCTV Tampak truk tersebut menabrak sejumlah kendaraan dan akhirnya terhenti dengan terganjal sepeda motor pada ban depan sebelah kanan Akibat kecelakaan itu, 3 orang dewasa meninggal dan 9 orang mengalami luka saat ini ditangani di rumah sakit Atin Bawen Kapolres Semarang, ABP Ahmad Oka Mahendra menjelaskan Kronologi kecelakaan maut tersebut terjadi saat truk Tronton yang semula melaju dari arah Semarang menuju arah Salatiga diduga mengalami rem blong Ketika tiba di persimpangan eksit Tol Bawen, truk mengalami rem blong dan menabrak kendaraan-kendaraan di depannya Sejumlah motor ringsek, satu di antaranya berada di kolong truk Tampak satu mobil juga ringsek dan posisinya terbalik Polisi masih menangani kecelakaan tersebut Seluruh kendaraan dievakuasi dan jalan di kedua arah sempat ditutup total karena proses evakuasi Kecelakaan di eksit Tol Bawen menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga kondisi kendaraan agar tetap dalam keadaan yang baik sebelum digunakan Selain itu, para pengemudi juga diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara Dari Semarang, Faisal Media Prioritas TV melaporkan